Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya tentunya di Jojo Channel Di video kali ini saya akan memanfaatkan magic comb bekas ya lor ya Magic comb yang sudah rusak, yang sudah lama tidak terpakai, sudah rusak Daripada dibuang, kita manfaatkan saja ya lor ya Oke lor Pertama-tama kita bongkar saja magic comb ini ya lor ya Kita bongkar saja, langsung kita diambil elemen pemanasnya ini ya lor ya Oke lor, daripada kelamaan, nanti videonya saya sebut saja Saya bongkar saja ini dulu Oke lor, setelah kita copot elemen pemanasnya ini ya lor ya Ini saya singkirkan saja, saya akan mengambil elemen pemanasnya ini ya lor ya Oke lor, langkah selanjutnya kita siapkan Saya akan menggunakan hebel ya lor ya Oke lor, ini saya akan menggunakan hebel untuk menaruh elemen ini ya lor ya Hebelnya kita potong saja ya lor ya Ya kurang lebih segini ya lor ya, secukupnya saja Oke lor Kita skip dulu ya lor ya Oke ya lor, setelah hebelnya terpotong seperti ini ya lor ya Ini saya menggunakan hebel bataringan yang tebalnya sekitar 8 cm ya lor ya Kan hebel itu ada dua Yang satu agak tipis, yang satunya agak tebal ya Ini saya menggunakan yang tebal ya lor ya Oke lor, langkah selanjutnya kita akan melubangi hebel ini ya lor ya Kita lubangi hebel ini sesuai lingkaran ini ya lor ya Oke lor, kita pakai penggaris ini lor ya Biar enggak kebesaran Oke lor, kita langsung dibobok saja ini sesuai lingkaran ini ya lor ya Kita dibobok, dilubangin kayak gini ya lor ya Oke ya lor Setelah dilubangi kurang lebih kayak gini ya lor ya Ini dikasih lubang Bunder kayak gini ya lor ya Ini lubang ini gunanya untuk memasukkan kabel ini ya lor ya Oke lor, kita coba dulu ya lor ya Kiranya sudah bisa masuk atau belum Ya, sudah masuk ya lor ya Sudah masuk ya lor ya Sekarang kita tinggal melubangi bagian sini ya lor ya Bagian sini ini untuk memasukkan kabel ya lor ya Kabel yang disambungkan ke bagian sini ya lor ya Maaf ya lor, kotor ya lor ya Oke lor, sekarang kita lubangi saja Tembus sampai sini ya lor ya Nah, oke lor ya lor ya Sudah tembus ini Sudah tembus ini Tapi kurang lebar ya lor, kabelnya lor Nah, oke lor ya tembus ya Oke lor ya lor ya tembus ya Oke lor ya lor ya udah beres semuanya dirasa udah cukup dipasang udah pas ini udah dikasih lubang sekarang tinggal kita saatnya memasang kabelnya ya lor ya oke lor ini kabelnya sudah saya ambil tadi sekarang kita pasang dulu ya lor ya langsung slow mode saja kabinnya ya lor ya hampir gampang slow mode dua-duanya oke ya lor ya seperti biasa slow mode-slow mode terus langkah selanjutnya kita pasang kesini ya lor ya yaudah pasang sini aja ya ini enggak perlu dibuang ini kabelnya dibuka saja slow mode lagi panas lor oke lor oke kita langsung masukkan saja kabelnya dari bawah sini langsung dipasang saja ya lor ya sini ya lor ya ini dipasang bolak-balik enggak masalah ya lor ya kita uji coba dulu nanti kalau sudah berhasil kita dirapikan disolder ya lor ya ini kurang panjang dipanjangin lagi lor oh nanti ini ini dipasang dulu lor oke lor ini kabelnya sudah terpasang ini perlu nanti perlu disolasi perlu disolder sekarang kita uji coba dulu aja ya lor ya oke lor ini memasangnya boleh bolak-balik ya lor bolak-balik enggak masalah kita langsung masukkan saja ya lor ya oke lor mantap nah sekarang kita coba dicolokkan ke kontaknya kira-kira bisa berfungsi apa enggak ya lor ya oke lor ini saya masukkan ke kontaknya oke lor ya ini tidak nyetrum ya lor ya ini tidak nyetrum kita tunggu kita tunggu beberapa menit ada berfungsi apa enggak ini sudah mulai panas ya lor ya oke lor sekarang kita akan uji coba untuk menggoreng telur ya lor ya oke lor ini langsung saja dipasang wajannya ya lor ya tuh udah udah panas ini lor kena air aja udah tuh udah mendidih oke lor kita langsung uji coba tapi ini goyang-goyang lor sebentar lor diganjel biar enggak gampang tumpah ya lor ya untuk sementara ganjel pakai ini aja lor biar enggak gampang tumpah ya lor ya kita kasih minyaknya ya lor ya maaf ya lor tempatnya ini masih kotor belum dibersihin ini cuman saya praktek menggunakan berfungsi atau tidak kalau nanti bisa berfungsi nanti bisa dikembangkan lagi ya lor ya oke lor kita kasih minyaknya lor sambil menunggu minyaknya mendidih lor kita ambil telurnya lor kita ambil telurnya di kandang lor lor kita ambil telurnya kebetulan tadi ayamnya menelur udah tiga sih kemarin udah diambil dua untuk digoreng ya lor ya sekarang kita ambil tadi nelur tadi siang oke lor langsung oke lor itu minyaknya sudah mulai mendidih kita langsung buka aja telurnya ya lor ya kita langsung praktekan buat goreng telur ya lor ya kita kasih bumbunya ya lor ya walaupun praktek biar nantinya dimakan ada rasanya ya lor ya telur ayam rasa rasa sapi lor ini lor aduh kebanyakan bumbunya lor gumbunya kebanyakan lor ngampir rasanya kayak apa ini oke lor ya lor ya oke lor mantap sekali ya lor ya sebentar lor masih kurang panas kayaknya ini lor oke lor itu minyaknya kayaknya udah mulai tua ya lor ya panasnya sekarang kita masukkan telurnya saja ya lor ya kok telurnya digoreng diem saja ya lor ya gak jundal jundal gitu ya oke lor ini ternyata telurnya bisa matang ya lor ya kita balik ya lor ya oke lor mantap sekali ya lor ya ternyata dari barang bekas yang seharusnya masuk romsok bisa kita gunakan mantap sekali ya lor ya dengan cara ini menggunakan memanfaatkan barang bekas kita tidak perlu membeli gas lagi ya lor ya apalagi kalau di kalak kepepet gasnya habis bisa menggunakan ini ya lor ya oke lor mantap sekali ya lor ya ini masih tersambung oke lor ya dan ini masih berantakan ini bekas telurnya jadi saya langsung mempraktekannya di tempat lor ya Alhamdulillah berhasil ya lor ya oke lor terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa like comment subscribe ya lor ya